ya balik lagi ya balik lagi di supermoda channel di video kali ini gue mau ngasih sedikit mau berbagi tips tips sederhana sih tapi yang pasti ini bakalan bermanfaat buat kalian jadi apa tipsnya makanya ikutin terus supermoda channel nah gue mau ngasih tips ganti Bandic jadi substitusi Bandic CBR250 itu pakai apa tapi ada yang sedikit seharus dirubah jadi kita sekarang mau ganti Bandic starter karena ini udah nggak bisa di starter motornya tuh si pulpa majangan nyala jadi kendalanya itu ada di Bandic starter nih kendalanya ada di sini Bandic starter karena Bandic starternya itu nyatu sama rumah si kering jadi si keringnya ini udah udah nggak benar rumah si keringnya terus ini Bandic starternya kotak nah kita ganti Bandic starternya pakai Bandic starter Supra nih Bandic starter Supra yang bulat di motor-motor jadu pasti rata-rata Bandicnya kayak gini dan motor-motor sekarang sekarang tuh bandingnya udah model-motor kayak gini udah model kotak dan cari Bandic ke yang kotak kayak gini tuh susah gue udah cari kemana-mana buat CBR250 nggak ada susah ada sih di online tapi eh takutnya kalau barang-barang online kayak gitu kan elektronik kita untung-untungan mending kita cari aja di bengar-bengar terdekat nah jadi gimana cara pemasangannya kita langsung aja ya Oh barang-barang yang harus kalian sediain itu Bandic ini Bandic starter ini Bandic starter gue beli di merk Coko lumayan sih cowok ya awet lah ini Bandic starter punya Grand Bandic Grand tornado Smash Hai FI apa ya eh enggak tahu lah Spin jenis Grand Coko ini sekitar 35 ribuan lah nah terus satu lagi kalian sediain rumah sih kering kita langsung aja ke pengerjaan ya Nah yang pertama kita copot dulu Bandic starter bawaannya biasa ´ a selamat menikmati nah terus kita pasang ini karena ada dua kaki kayak gini sama kayak yang barusan kita masukin aja ke bebas ini kalau ini bebas min plus nya langsung pasang aja selamat menikmati selamat menikmati nah dan ini yang bendik yang baru kakinya ada dua ada dua kabel sedangkan di soket orinya CBR ini ada empat kabel ada empat kabel satu dua tiga empat nah yang kuning kan ini gue bolinya buat honda ya jadi warnanya hampir sama yang kuning ke kuning aja samain yang kuning ke kuning yang hitam ke sebelahnya yang ini hitam biasanya masak sih biasanya masak kita yang kuning ke kuning yang hitam ke yang hijau ya yang kuning masukin ke kuning kan ini ada sisa dua lagi ya kan ini ada sisa dua kabel lagi sebenarnya dua-duanya ini cuma dua-duanya ini listrik listrik dari aki jadi kita ambil satu aja yang warna merah ini sama sih warna merah strip putih rata-rata kalau di motor-motor jepang warna merah itu pasti listrik pasti arus rata-rata ya enggak semua juga yang gue tahu itu rata-rata warna merah itu listrik arusnya oh ya sekarang kita pasang ini si kringnya ya selamat menikmati nah yang kabar merah tadi kita sambungin ke sini ke aki yang plus ya nah kita coba nyalain gak nyalain oh si keringnya gue cabut ya enggak lah bentar bentar tadi salah ternyata yang ada harusnya cuman sebelah sini yang sebelah kanan jadi kalian coba colok aja ke yang sini terus kalau gak ada pindah ke sebelah kita kontakin udah bunyikan tadi waktu pertama waktu belum diganti bendik ini dikontakin gak mau nyala soalnya gak ada arus dari aki ke bendiknya oh iya jadi semua bendik yang kotak itu bisa diganti sebenarnya pakai bendik yang bulat kayak gini asal kalian tahu tahu jalur keluar masuk listriknya pasti bisa diganti karena sistem bendik yang kotak sama yang bulat hampir sama jadi ini cuman pemutus arus doang kalau yang kotak kan ada sekaligus dudukan si kering nah dudukan si keringnya kita pisah kayak gini seperti itu jadinya nah mungkin udah cukup segitu ya video tips and tricknya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton jangan lupa like comment and share videonya ya see you next video guys bye bye ya